Exkom Jenpol, Purnawirawan, Susno 2G merasa bukti kasus Vina Cirebon sudah menguat pada kasus kecelakaan lalu lintas bukan pembunuhan. Susno pun menyinggol pihak yang pernah membuat sayembara tandingan untuk membuktikan kasus Vina ialah kecelakaan akan mendapatkan sejumlah uang. Sebelumnya, Susno telah lebih dulu membuat sayembara sebesar 10 juta rupiah bagi orang yang bisa membuktikan kasus Vina ialah pembunuhan. Namun, hingga kini tidak ada yang bisa membuktikannya. Bahkan, kasus ini makin lama cenderung mengarah ke kecelakaan lalu lintas. Untuk diketahui, Rasman Nasution, kuasa hukum Suroto, sempat mengadakan sayembara tandingan Susno 2G dan akan memberikan 11 juta rupiah bagi pihak yang bisa membuktikan kasus Vina ialah kecelakaan. Susno melanjutkan kasus lalu lintas ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh tingkat polsek. Sidang Perdana Peninjauan Kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, 4 September 2024. Susno pun menyinggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Namun, ia melihat kasus ini yang semula merupakan kecelakaan sengaja diarahkan menjadi kasus pembunuhan. Susno berharap agar aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran semata, bukan pembenaran. Aparat penegak hukum, kata Susno, sebenarnya sudah mengetahui bahwa kasus Vina Cirebon ialah murni kecelakaan lalu lintas.